Eto Mesa! Eto Mesa! 11 November 2023 pasalnya Dari layar televisi terlihat kondisi rumput tidak prima dan ada garis-garis Hal ini kontras dengan Stadion Sijalak Harupat yang menggelar laga Timnas U17 Jepang versus Timnas U17 Polandia Arya Sindulingga menjelaskan bahwa Stadion SJH tampil cukup prima dengan sistem drainase yang berjalan baik Kemarin di SJH hujan deras kali itu rumput cepat kering hujannya langsung kering lagi dan bisa dipakai setelah itu Jadi setelah dia hujan deras bisa dipakai kata Arya Sindulingga minggu 12 November Menurutnya kedua Kaledonia baru dan Inggris tersebut bisa bermain dengan baik dan Inggris sukses menang besar di laga tersebut Nah kemudian di JIS lagi itu Timnas Inggris sampai memuji bahwa mereka bisa bermain dengan nyaman Itu tentunya lapangannya bagus ya Kalau lapangan rumputnya tidak bagus tidak mungkin mereka bisa sampai 10-0 tambahnya Jadi kita harapkan pertandingan bagus terus dan tim yang bermain puas pada lapangan yang kita siapkan untuk mereka Ujarnya Indra Syafri minta netizen jangan hujat pemain Timnas U17 Indonesia Skuad Garuda Asia sebenarnya tampil cukup apik di piala dunia U17 2023 Mereka sukses menahan Ecuador dan mencuri satu poin di laga tersebut Bagi Arkan KKDKK poin ini sangat krusial untuk menjagakan sekebabak selanjutnya Namun banyak kritikan turun muncul pada pemain-pemain muda Indonesia ini Apalagi ekspektasi yang cukup tinggi mereka terima karena bermain di Indonesia Indra Syafri menjelaskan bahwa laga perdana memang memberikan tekanan kepada pemain Tapi saya menghimbau untuk semua media, semua supporter, semua penonton Ini yang bermain anak-anak usia 17 tahun Tolong mereka dukung anak-anak kita Jangan diberikan beban-beban yang kurang baik Karena kasihan mereka anak usia 17 yang sudah mau mengorbankan apapun untuk dia berlatih keras Untuk mengangkat nama bangsa kita tetapi masih ada yang melakukan tekanan dan sebagainya Harapnya Saat ini skuad Garuda Asia membutuhkan dukungan yang positif Tujuannya agar mental bermain mereka bisa meningkat dan bisa memberikan yang terbaik saat berada di lapangan Mari kita dukung dengan baik dan dengan bahasa-bahasa yang benar-benar bisa membuat moral mereka terangkat Pungkasnya Kabar baik datang dari pemberi assist goal Arkan Kaka jelang timnas U17 Indonesia vs Panama Rizky Afrisal memberikan assist kepada Arkan Kaka pada menit ke-22 Bola umpan Rizky Afrisal bisa ditepis keeper Ecuador Bola muntah pun bisa disontekkan Arkan Kaka ke dalam gawang Setelah pertandingan itu timnas U17 Indonesia tancap gas mematangkan persiapan untuk menghadapi matchday kedua grup A Piala Dunia U17 2023 melawan Panama U17 Rizky Afrisal memberikan kabar baik yaitu kondisinya baik setelah pertandingan pertama Kondisi saya lumayan baik setelah habis latihan recovery Kami siap menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Panama Ujar Rizky Afrisal Ia belum puas dengan penampilan melawan Ecuador akan tetapi ia tetap bersyukur Tapi kami bersyukur bisa mendapatkan satu poin di pertandingan tersebut ujarnya Afrisal berharap pelatih Bima Sakti memberikannya kesempatan bermain melawan Panama dan ingin mencetak gol setelah memberikan asis Dan bisa membantu timnas U17 Indonesia meraih 3 poin ujarnya Rizky Afrisal pun mengajak supporter timnas U17 Indonesia untuk kembali memenuhi Stadion Gelora Bungtomo Untuk masyarakat Indonesia jangan lupa mendukung dan mendoakan timnas U17 Indonesia yang akan melawan Panama Semoga kami mendapatkan 3 poin ujarnya Terima kasih telah menonton